Ya, kita lakukan ini! Buka, 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 buka! Nanyain kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah? Sampai-sampai lupa kalau yang ditanya juga sedang mencari jawabannya. Lagian gak apa-apa juga kalau orang lain beranggapan telat asalkan kita dipertemukan dengan yang tepat. Daripada cepat-cepat namun hanya sesaat. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Cowok ini namanya Owen. Seminggu lagi Owen akan melangsungkan pernikahan bersama wanita idamanya yang bernama Parker. Dan persiapan pernikahan mereka pun sudah mencapai 98%. Namun sayangnya sampai saat ini Owen belum pernah sekalipun bertemu dengan orang tua Parker. Karena mereka tinggal bersama suku Yanomami di pedalaman hutan Amazon, Brazil. Hal itu lantas membuat orang tua Owen ketar-ketir. Kalau sampai orang tua Parker gak datang di pernikahan anaknya sendiri, itu sungguh keterlaluan. Mengingat momen seperti itu gak bakalan bisa diulang lagi. Owen kemudian menenangkan kedua orang tuanya. Karena ternyata Parker berhasil membujuk orang tuanya. Untuk datang menghadiri pernikahan mereka nanti. Sebenarnya banyak yang gak percaya kalau Owen bisa punya pacar cantik. Mengingat paras Owen dan Parker sangat berbeda bagaikan Beauty and the Beast. Bahkan rekan kerjanya mengira Parker hanyalah pacar hayalan Owen. Eh ternyata pacar beneran nyata. Dan akan segera menikah. Rasa-rasanya kisah cinta mereka itu seperti negeri dongeng. Owen sendiri merupakan seorang manajer di salah satu bank terbaik yang ada di negaranya. Yaitu Bank Sunridge United. Dimana banknya itu memiliki berangkas dengan dilengkapi sebuah sistem keamanan. Yang baru saja Owen rancang. Menggunakan kode sandi dari suaranya yang sangat cempreng. Suatu malam pas lagi dinner bareng dengan keluarga besar Owen. Parker sempat disindir tentang keberadaan orang tuanya yang tinggal di hutan. Bahkan sebenarnya orang tua Owen gak begitu serak dengan Parker. Dimana Parker ini hanya bekerja sebagai guru yoga. Untungnya Owen selalu pasang badan tiap kali orang tuanya ingin menyentil kehidupan pribadi calon istrinya itu. Beberapa saat kemudian Owen mendapatkan sebuah telepon dari seorang petugas ruang penyimpanan tempat orang tua Parker dulu mengontrak. Owen meminta atau petugas mengecek locker orang tua Parker yang ada di gudangnya. Siapa tahu foto keluarga Parker tertinggal di sana. Karena rencananya Owen ingin membuat sebuah montage foto. Di sela-sela teleponnya itu Owen gak sengaja melihat baju ayahnya kebakar. Alhasil Owen langsung menutup teleponnya. Sepulangnya ke rumah Owen mendadak over thinking dengan kedatangan orang tua Parker besok lusa. Ia takut kalau calon mertuanya itu gak menyukainya atau lebih parahnya lagi gak merustui hubungan mereka. Dan gak ingin Owen berlarut-larut dalam pikiran negatif Parker langsung menenangkannya. Besoknya Owen membuat sebuah kerajinan tangan untuk menyambut kedatangan orang tua Parker. Dan saking senengnya Owen karena telah berhasil membuat kerajinan tangannya. Ia pun segera mendendangkan sebuah lagu sambil joget kayak uget-uget hingga gak menyadari kedatangan orang tua Parker. Rupanya orang tua Parker sengaja datang sehari lebih cepat untuk memberikan kejutan. Awalnya Owen ketakutan melihat betapa bengisnya orang tua Parker. Tapi pas tahu itu cuma acting, Owen pun merasa lega. Mereka lalu berkumpul di ruang keluarga dan Owen semakin girang saat orang tua Parker menyukai kerajinan tangannya. Hasil buatannya tadi. Dan untuk mencairkan suasana, Owen menceritakan pertemuan pertamanya dengan Parker. Jadi waktu itu pinggang Owen terasa sakit dan pas pergi ke rumah sakit, dokternya nyaranin buat ikut kelas yoga. Dan Owen pun mengikuti kelas yoga yang diajarkan oleh Parker. Sampai suatu waktu, Owen ternyata pingsan dan hanya Parker lah yang menyadarinya. Hingga membantu menyadarkannya. Dan bertepatan saat itu, Owen sadar ia melihat Parker sedang tersenyum sangat manis. Detik itu juga, Owen langsung membatin kalau Parker bakalan jadi istrinya. Di hari selanjutnya, Owen sengaja mengambil cuti kerja agar bisa menemani calon mertuanya melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan keesokan paginya saat Owen sedang curhat, betapa bahagianya ia kemarin menemani calon mertuanya, tiba-tiba datanglah sepasang perampok terkenal yang bernama Bandit Hantu. Sambil menodongkan pistol, perampok itu memaksa Owen membuka berangkasnya. Awalnya, Owen gak mau membuka kode sandi dari suaranya yang cempreng itu. Tapi karena itu perampok terus mendesaknya, mau gak mau Owen melakukannya. Dan berangkasnya pun terbuka. Ia lalu diminta untuk menyerahkan semua uang yang ada di berangkas itu. Seketika Owen mencium aroma parfum yang sangat familiar, Owen kemudian membujuknya untuk berhenti sebelum terlambat. Namun sayang perampok itu tetap melakukan aksinya. Gak lama dari itu, polisi pun datang dan Owen terlihat sangat tertekan sampai-sampai bikin kena mental. Ia teringat pas semalam lagi mabuk berat, Owen sudah ngespil semua hal tentang kerjaannya sebagai manajer bank. Termasuk kode sandi menggunakan suara cemprengnya itu pada ibu Parker. Hal itu lantas membuat Owen semakin yakin kalau dalang dari perampokan ini adalah calon mertuanya sendiri. Owen pun seketika menangis dan tangisnya semakin bertambah kenceng saat Parker datang bersama orang tuanya. Ketika Owen diminta keterangan oleh seorang petugas FBI bernama Roger Oldham, Owen yang didampingi kekasih dan calon mertuanya itu hanya bisa memberikan keterangan kalau yang merampok banknya adalah bandit hantu. Mereka adalah perampok bank paling terkenal di Amerika yang telah merampok seratus bank dan berpindah-pindah ke negara lain. Hanya dalam satu bulan. Bahkan terkadang menghilang selama bertahun-tahun. Di saat Owen ingin membocorkan siapa di balik bandit hantu itu, calon mertuanya pura-pura menenangkan Owen hingga membuatnya menangis dan kali ini sampai kencing di celana. Roger yang melihatnya pun jadi gak tega. Ia kemudian memberikan kartu namanya. Kali aja sewaktu-waktu Owen teringat sesuatu. Lalu Owen pun pulang dan calon mertuanya itu semakin membuat batinnya tertekan. Apalagi saat sampai rumah, mereka berlagak memberikan Owen hadiah sebuah mobil yang Owen yakini betul kalau tuh mobil dibeli dari hasil rampokan tadi. Owen pun lantas hanya bisa pura-pura antusias dengan hadiah mobil itu. Selang beberapa jam kemudian, Owen menelpon rekan kerjanya. Ia memberitahu siapa dalang sebenarnya dari perampokan tadi. Di situ rekan kerjanya menyarankan agar Owen mending pura-pura gak tahu aja. Karena kalau sampai mengadukannya ke polisi, ya Owen harus siap-siap aja hubungannya dengan Parker harus kandas. Mendengar itu, Owen pun panik. Di tengah kepanikannya itu, Parker masuk kamar. Owen pun terpaksa berbohong kalau ia barusan mendapat kabar bahwa tukang kue yang akan membuat kue pernikahan mereka telah meninggoy. Akibat jantungnya pecah gara-gara dadanya ditendang kuda. Tapi gak usah sedih karena masih banyak tukang kue di luar sana. Barulah setelah Parker pergi dari kamar, Owen menghubungi tukang kuenya kalau ia batal memesan kuenya. Karena kepala calon istrinya baru aja ditendang kuda. Setelah itu, Owen mencoba memberitahu ke orang tuanya kalau ternyata calon mertuanya itu adalah seorang perampok. Dimana mereka tinggal di hutan itu cuma alibi aja. Owen meminta bantuan orang tuanya untuk membuktikan kalau orang tua Parker lah yang merampok banknya tadi. Dan ketika makan malam sedang berlangsung bukanya segera membantu Owen, orang tuanya itu malah asik cerita dengan orang tua Parker. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Parker peka dengan sikap Owen yang selalu menjauh saat orang tuanya mencoba akrab. Sambil was-was, Owen pun bilang kalau orang tua Parker adalah seorang perampok dan merekalah pelaku perampokan banknya. Tapi bukannya percaya, Parker malah ketawa. Meski Owen sudah menjelaskan pajang lebar, tetap aja Parker gak percaya. Besoknya sewaktu orang tua Parker pergi, Owen diam-diam membutuhi mereka. Owen kemudian menyelinap masuk ke rumah itu dan ia pun langsung disambut hangat anjing penjaga rumah tersebut. Untungnya, Owen berhasil kabur. Ia lalu menguping pembicaraan calon mertuanya itu dengan seorang wanita bernama Rehan. Dalam pembicaraan itu, si Rehan ingin orang tua Parker membawakan uang 6 juta dolar. Namun saat ini, orang tua Parker baru bisa membawakan 1 juta dolar. Rehan kemudian memberikan tambahan waktu sampai akhir pekan nanti. Kalau sampai mereka gak menyerahkan uang itu dengan tepat waktu, Rehan pastikan nyawa Parker gak akan ada lagi. Rupanya Rehan ini dulunya adalah bagian dari bandit hantu. Bahkan ialah yang bertugas mencuci uang perampokannya. Tapi karena orang tua Parker membawa lari uang rampokannya, Rehan pun murka dan menyimpan dendam. Sampai akhirnya ia menjadi bos gangster yang ditakuti banyak orang. Karena ia gak segan-segan menghabisi nyawa siapapun yang menghalanginya. Owen lalu buru-buru menemui Roger. Ia akhirnya berterus terang kalau bandit hantu itu adalah calon mertuanya sendiri. Dan sama sekali gak terlibat dalam perampokan banknya. Ia hanya dimanfaatkan. Mendengar itu, Roger langsung bekerja sama dengan Owen untuk membuktikan kejahatan calon mertuanya dengan memasang alat penyadap di tubuh Owen. Begitu sampai di rumah Owen detik itu juga mengajak Parker dan calon mertuanya itu pergi ke toko kue yang kemudian diikuti oleh Roger dari belakang. Di toko kue pas lagi serius-seriusnya mencicipi kue untuk acara pernikahan Owen dan Parker mendadak Rehan muncul. Owen pun langsung memberikan isyarat pada Roger kalau mereka dalam bahaya. Sialnya, Rehan sudah keburu menyandra Parker. Jika mereka gak segera membawakan uang 5 juta dolarnya sesuai dengan kesepakatan waktu itu Rehan bersumpah gak akan membiarkan Parker kembali hidup-hidup. Namun apadaya mereka gagal mengajar Rehan dan atas kejadian itu orang tua Parker marah besar lalu mereka saling menyalahkan satu sama lain atas apa yang baru saja terjadi. Gak ingin terus-terusan ribut Owen memiliki ide untuk merampok bank demi bisa mendapatkan uang 5 juta dolar untuk menebus Parker. Sontak saja orang tua Parker langsung menolak ide Owen mengingat Owen memecahkan telur aja ketakutan apalagi kalau bergabung menjadi perampok bersama mereka. Bisa-bisa rencananya itu runyam sebelum sempat dimulai. Demi meyakinkan calon mertuanya itu ia pun berani bersumpah akan melakukan apapun untuk menyelamatkan calon istrinya itu. Besoknya, Owen pergi ke bank Victoria Union dengan memakai kostum Shrek di saat manajer banknya lagi asik main game. Sementara itu, ayah Parker menyamar sebagai tukang sapu jalanan dan ibu Parker pura-pura lagi hamil. Dan ketika keadaan terasa aman rencana perampokan mereka pun dimulai. Selagi menunggu ibu Parker mengambil uang di mobil box polisi Owen terus berusaha mengamankan orang-orang yang ada di dalam bank sambil menodongkan sebuah pistol dan di luar dugaannya ternyata ada yang berani melawannya. Sementara itu, orang tua Parker ketangkep basah sama polisi tanpa pikir panjang Owen pun segera menyelamatkan calon mertuanya itu. Mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran polisi namun berkat kejadian tadi sayangnya uang yang mereka rampok hanya tersisa 60 dolar aja. Akibat kejadian barusan ayah Parker langsung memarahi Owen padahal udah capek-capek ngerampok tapi hasilnya nol besar. Gak mau nyerah gitu aja Owen menyarankan lagi untuk kembali merampok sebuah bank yaitu bank Bobby King. Owen yakin kali ini rencana mereka pasti berhasil. Karena Owen gak bisa nyetir kalau lagi panik ayah Parker pun segera menghubungi orang tua Owen agar mengirimkan sopir yang bisa cepat membawa kabur mereka nantinya. Besoknya Owen pergi ke bank Bobby King. Ia dan manajer di bank itu saling mengenal satu sama lain. Jadi Owen meminta manajer bank untuk menunjukkan sistem keamanan berangkasnya. Karena tuh manajer demen banget sama kalkun Owen pun harus menirukan suara kalkun. Setelah itu Owen diajak melihat sistem keamanan berangkasnya sekaligus isi berangkas tersebut. Tepat ketika berangkas itu dibuka Owen memberikan kode ke orang tua Parker untuk mengalihkan perhatian di dalam bank itu. Sementara Owen masuk ke berangkas dan mengambil uang sebesar 5 juta dolar. Gak lama kemudian sopir kiriman dari orang tuanya pun datang dimana Owen akhirnya diantarkan ke markas Rehan dengan mobil ambulan. Dan hanya dalam waktu 2 menit aja mereka berhasil membawa kabur uang 5 juta dolar dari bank tersebut. Sesampainya di markas Rehan Owen langsung menyerahkan uangnya. Tapi karena Rehan gak mau melepaskan Parker Owen kemudian mengeluarkan tembakannya. Setelah itu Owen membawa kembali uangnya ke berangkas bank pubiking dengan pura-pura kekunci di dalam berangkas tersebut. Dan pada akhirnya Owen pun jadi menikah dengan Parker meski orang tua Parker telah ditetapkan sebagai tersangka perampokan tapi untungnya mereka diizinkan untuk menghadiri pernikahan putri sebatau wayangnya itu. selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati